Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih Masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh perikodi hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh perikodi hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan jodoh perikodi hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak birgo Mungkin saja energi ini resone teman-teman Atau mungkin juga energi ini boleh balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman birgo di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada The Carrier teman-teman Nah hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman birgo Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2024 Kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang bisa saya katakan memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat positif Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena kartu ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang adanya Sebuah potensi bahwa kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan Akan mengalami sebuah peningkatan Dan akan mengalami sebuah kemajuan Mungkin sebuah peningkatan dan kemajuan di dalam kondisi karir, pekerjaan, usaha, bisnis Ataupun terkait dengan kondisi kehidupan sosial Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada Night of Wands Nah hadirnya kartu kedua ini Kartu ini semakin meyakinkan saya Tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang akan mengalami sebuah transisi baru Sebuah perubahan baru Yang cukup signifikan teman-teman Karena kartu kedua ini menjelaskan tentang kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian kamu Apa yang saat ini kamu lakukan dan apapun yang saat ini kamu kerjakan Yang memang bersifat positif teman-teman Itulah yang akan kamu tuai Kamu akan segera panen dari apa yang kamu lakukan selama ini teman-teman Jika kamu selama ini menanam kebaikan Maka kamu akan menuai kebaikan Tetapi jika kamu selama ini menuai hal-hal yang tidak baik Maka ya pastinya kamu akan menuai sesuatu hal yang tidak baik Pasti ada feedback dari apapun yang terjadi Apapun yang dilakukan teman-teman Dan yang memang pada fase ini Potensi kesuksesan itu cukup terlihat teman-teman Sangat terlihat jelas Dan di fase inilah Saya melihat kondisi kehidupan kamu akan ya benar-benar jauh lebih baik dari sebelumnya Karena disini kamu ingin menunjukkan teman-teman Saya melihat kamu ingin menunjukkan Kepada mereka Orang-orang yang selama ini iri Dengke terhadap diri kamu Kemudian kamu juga ingin menunjukkan Kepada orang-orang yang kamu sayangi Kamu ingin bisa membahagiakan mereka teman-teman Disini aku melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memang menjadi tulang punggung keluarga Yang memiliki sebuah tanggung jawab penuh Sebuah tanggung jawab yang sangat besar teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga disini ada The High Priestess Nah Dari kartu pertama kedua ini Begitu besar energi positif yang akan kamu dapatkan dan rasakan teman-teman Sebuah kebangkitan, sebuah perubahan, transisi kehidupan Itu semualah yang akan membuat kamu bangkit dari segala keterburukan ini Semua masalah-masalah yang kamu hadapi ada disini teman-teman Mungkin ini adalah sebuah energi yang selama ini kamu hadapi Yang selama ini kamu rasakan Sebuah kehidupan yang cukup tidak baik Disini kamu benar-benar dituntut untuk bisa mandiri Dan bahkan Orang-orang yang selama ini Mungkin berada di pihak kamu Di saat kamu susah Mereka tidak ada yang mau membantu teman-teman Mereka tidak ada yang Ingin menolong kamu Dan malah menghindar Tetapi kabar baiknya disini adalah Kamu dapat mengetahui Mana orang-orang yang benar-benar Nating tulus terhadap diri kamu Atau mana orang-orang yang selama ini Hanya ingin memanfaatkan sebuah situasi dan kondisi yang kamu miliki teman-teman Setelah kamu mengetahui Siapa-siapa saja orang-orang yang benar-benar Tulus terhadap diri kamu Maka Ya itulah yang memang harus kamu Balas kebaikan mereka teman-teman Tetapi orang-orang yang selama ini Mungkin tidak mau membantu Tidak mau menolong kamu Ya saya rasa Kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan teman-teman Tidak perlu untuk melanjutkan Sebuah hubungan yang mungkin lebih Serius Untuk menuju Mungkin sebuah kerjasama Yang baik Saya rasa itu tidak perlu kamu lakukan teman-teman Karena seseorang tersebut hanya akan Ya memanipulatif teman-teman Hanya ingin memanfaatkan kondisi kamu Nah Untuk teman-teman yang memiliki jodh Birgo Aku rasa sih Kali ini Tuhan benar-benar baik terhadap diri kamu teman-teman Tuhan akan mengabulkan Doa-doa terbaik kamu selama ini Kerja keras kamu Ikhtiar kamu Tidak akan mengkhianati Sebuah hasil yang akan kamu dapatkan pada akhirnya Sebuah peningkatan Kemajuan Yang cukup nyata Kemudian Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi Finansial ekonomi teman-teman Birgo di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada The Emperor Sebagai energi pembuka terkait dengan Kondisi keuangan kamu nih Hadirnya kartu pertama ini teman-teman Ya kartu ini menunjukkan Tentang Energi kamu nih Aku lebih fokus terhadap energi kamu lah Ya kamu memang tipikal seseorang yang mungkin Sedikit royal Kamu sedikit royal teman-teman Kamu tidak sayang nih Terhadap kondisi keuangan kamu teman-teman Apapun yang kamu inginkan Dan jika kamu Berkumpul bersama teman-teman kamu Ya kamu orangnya memang ya Welcome lah Kamu sangat royal Terhadap kondisi keuangan kamu tanpa kamu mengkhawatirkan Kondisi keuangan kamu sendiri teman-teman Dan ya malah pada akhirnya Kamu yang kesulitan sendiri Menghadapi kondisi keuangan kamu untuk seterusnya Untuk selanjutnya teman-teman Karena kamu tidak dapat mengontrol keuangan kamu dengan baik Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada S of such Nah Aku rasa disini kamu harus benar-benar bisa Memanajemen keuangan kamu dengan baik teman-teman Karena Di bahasa ini Aku melihat Ataupun dalam waktu dekat ini Aku melihat Akan ada sebuah keberuntungan nih Yang akan kamu dapatkan teman-teman Tentunya dari sebuah keberuntungan tersebut Ya ada sebuah potensi Kamu akan mendapatkan Sebuah kelancaran-kelancaran Terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Kemudian Pada kartu yang Ketiga disini ada Back of such Nah Ya cukup terlihat sih Hadirnya kartu ketiga ini Tentang sebuah kelancaran-kelancaran Yang akan kamu dapatkan Terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman Disinilah kamu akan bisa Meraih Sebuah mimpi Ataupun impian kamu Apa impian terbesar kamu Di tahun 2024 ini teman-teman Ataupun Ya jika mimpi kamu tidak terwujud di bulan Februari ini Aku yakin di bulan Maret nanti Impian kamu akan terwujud Kamu harus tetap optimis teman-teman Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Dengan semua masalah-masalah yang terjadi Ataupun semua keadaan-keadaan yang ada Karena Aku melihat memang Di fase ini Ada sebuah mimpi-mimpi terbaik Harapan terbaik kamu Yang akan segera tercapai teman-teman Mungkin Impian terbesar kamu selama ini Kamu ingin Mungkin membeli rumah Membuat rumah teman-teman Membeli mobil Atau kamu ingin Segera menikah Karena memang selama ini Masalah yang kamu hadapi Adalah terkait dengan Kondisi keuangan Nah Ya dengan adanya Sebuah kelanceran-kelanceran disini Ya kamu berpotensi Bahwa kamu akan bisa Mewujudkan semua impian-impian Terbesar kamu selama ini teman-teman Kemudian Poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Virgo di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada 10 of sorts Jika kartu pertama ini Aku fokuskan Untuk teman-teman Virgo Yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sedang berpacaran Untuk teman-teman Virgo Yang saat ini sudah berumah tangga Terlebih dahulu 10 pedang Ya mohon maaf teman-teman Kartu pertama ini adalah Sebuah kartu yang menggambarkan Tentang kondisi batin Kamu saat ini Kondisi thinking Kamu saat ini Yang Amat sangat Tertekan teman-teman Sangat berkecolak Aku melihat Begitu banyak sekali Masalah-masalah Yang selalu Saja kamu hadapi Dan bahkan Kondisi hubungan rumah tangga kamu Sudah benar-benar Di ujung tanduk Teman-teman Kamu bertahan Sakit Keluar juga sulit Teman-teman Karena Masih ada sesuatu hal Yang memang Kamu pertahankan Disini Tetapi Apa yang kamu pertahankan Disini Yaitu tadi Sebuah batin Dan thinking Yang Sangat tidak selaras Teman-teman Batin kamu Sudah Memaksa kamu Menyuruh kamu Untuk keluar Dari semua Masalah-masalah ini Tetapi thinking Kamu masih merasa Takut Akan segala Sesuatunya Kemudian Untuk teman-teman Virgo yang saat ini Sedang berpacaran Nah Secara singkat Aku melihat Hubungan Asmara kamu Selama ini Adalah hubungan Asmara yang Sangat toksik Penuh dengan Kepalsuhan Teman-teman Mengapa Saya katakan Mikian Karena selama ini Kamu Lebih banyak Dimanfaatkan Kamu lebih banyak Dibohongi Di saat Dia butuh saja Dia akan Menghubungi kamu Tetapi Di saat kamu butuh Sangat Kecil Persentasenya Teman-teman Dia ada Untuk kamu Dan Bisa jadi Aku melihat Ada sebuah potensi Bahwa Dia Sudah memiliki Pasangan yang lain Teman-teman Ataupun selama ini Kamu dijadikan Pihak ketiga Sehingga Kamu tidak pernah Diprioritaskan Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada Strength Jika kartu Kedua ini Aku fokuskan Untuk teman-teman Virgo Yang saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan single dad Strength Ini adalah Sebuah kartu Yang menggambarkan Tentang Sebuah Kekuatan Pencapaian Penaklukan Sebuah pencapaian Dan penaklukan Di dalam Sebuah masalah Pencapaian Di dalam Kondisi Kehidupan Sosial Ataupun Pencapaian Di dalam Kondisi Kehidupan Asmara Ada sebuah potensi Teman-teman Bahwa dalam Waktu dekat ini Sebuah perubahan Akan terjadi Apa yang Kamu harapkan Terkait dengan Hubungan Asmara Tentunya Kamu ingin Mendapatkan Seseorang Yang benar-benar Tepat Yang benar-benar Bisa menerima Segala kekurangan Dan kelebihan Kamu Serta Anak-anak Kamu Mungkin Jika kamu Sudah Pernah Berumah Tangga Teman-teman Itulah Harapan Terbesar Kamu Dan Aku rasa Apa yang Kamu harapkan Itu akan Terwujud Teman-teman Kemudian Pada kartu Yang ketiga Disini ada Queen of Such Jika Kartu Ketiga Ini Aku Fokuskan Untuk Teman-teman Virgo Yang saat Ini Sedang PDKT Ataupun Saat ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Nah Ratu Pedang Kartu Ini adalah Sebuah Kartu Yang menjelaskan Bahwa Seat ini Kamu Sedang Nyaman Sedang Menikmati Masa-masa Kesendirian Kamu Teman-teman Kamu Benar-benar Tidak Tidak Ingin Diganggu Oleh Siapapun Mungkin Ya pada Basa Ini Kamu Masih Sedang Dalam Proses Perbaikan Diri Teman-teman Ataupun Ya memang Pada Basa Ini Kamu Lebih Memilih Kamu Lebih Memilih Untuk Hidup Sendiri Daripada Kamu Harus Memiliki Pasangan Yang Malah Itu Hanya Membuat Sebuah Masalah Sebuah Kekecewaan Dan Sakit Hati Teman-teman Ya mungkin Bisa Jadi Kamu Saat Ini Benar-benar Memprotek Seseorang Yang Mencoba Untuk Mendekati Kamu Teman-teman Karena Adanya Sebuah Historis Kehidupan Asmara Ataupun Rumah Tangga Kamu Yang Pernah Mengalami Sebuah Kegagalan Sehingga Dari Situlah Kamu Menjadi Takut Kamu Trauma Teman-teman Itu Bisa Terulang Kembali Untuk Kedepannya Ya saya Rasa Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Wajar Teman-teman Tetapi Apakah Kesendirian Kamu Ini Bisa Mengubah Kehidupan Kamu Menjadi Lebih Baik Ataupun Apakah Kamu Tidak Ingin Kehidupan Kamu Kedepannya Bisa Lebih Bahagia Jika Mendapatkan Seseorang Yang Benar-benar Teplah Teman-teman Yang Benar-benar Bisa Menerima Segala Kekurangan Serta Kelebihan Kamu Itulah Yang Memang Harus Kamu Evaluasi Kembali Teman-teman Karena Memang Ya Sebuah Kesendirian Ini Pula Tidak Selamanya Menyenangkan Ada 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 Masanya Kamu Pasti Merasa Kesepian Teman-teman Inilah Yang Memang Kamu Rasakan Saat Ini Mungkin Kamu Harus Bisa Lebih Mengevaluasi Kembali Teman-teman Untuk Kondisi Hubungan Asmara Kamu Kedepannya Karena Ya Baik Tidaknya Kamulah Yang Merasakan Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahiri Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Perikur Di Hari Ini Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Teman-teman Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Dan Kita Akan Langsung Ambil 2 Tanggal Lahir Sekaligus Baik Yang Pertama Tanggal 12 Dan Tanggal 13 Angka Or Teman-teman Next Disini Ada Tanggal 9 Dan Tanggal 1 Kemudian Disini Ada Tanggal 22 Dan Tanggal 31 Next Disini Ada Tanggal 17 Dan Tanggal 15 Kemudian Tanggal 27 Dan Tanggal 21 Dan Yang Terakhir Teman-teman Tanggal 16 Dan Tanggal 10 Maka Saya Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Perkod Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh